Intro Sepanjang tahun 2019, tercatat telah terjadi 3 kali kontak tembak dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang terjadi di Kabupaten Poso dan Parigi Mautong yang menyebabkan 3 orang anggota dari kelompok MIT tewas dan 1 anggota Polri Gugur. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Sultan pada kegiatan rilis akhir tahun 2019 yang digelar di Mapolda Sultan pada selasa 31 Desember 2019. Terkait dengan hal itu, maka pada kesempatan itu Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyatakan untuk memperpanjang masa operasi Tinombala untuk memburu para DPO kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang masih bergerak di hutan pegunungan Kabupaten Poso dan Parigi Mautong. Polisi juga menyatakan telah menangkap 5 warga Poso yang diduga hendak bergabung dengan kelompok itu. Pada pernyataan akhir tahun itu, Kapolda Sultan Syarif Nursal mengatakan bahwa operasi Tinombala ini akan terus dilakukan sebelum para teroris dan jaringannya betul-betul bersih. Komitmen saya, saya sudah mengatakan tadi operasi tidak akan pernah berhenti sampai teroris menisik habis. Memang tidak mudah. Seperti kita ketahui semua itu medannya yang cukup berat. Kita lihat tadi ada 4 operasi sudah kita gelarkan di nombala 1, 2, 3, 4. Ini kita gelarkan lagi lanjutan di tahun 2020. Itu adalah merupakan komitmen Pak Kapoli sebenarnya. Dan saya sebagai Kapolda di sini untuk meneruskan operasi itu sampai habis kegiatan-kegiatan teroris di wilayah kita ini. Hingga kini jumlah DPU anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur berjumlah 10 orang dan dipimpin oleh Ali Kalora. Sementara itu pihak kepolisian sendiri terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan organisasi itu. Terkait dengan penangkapan 5 orang terluga teroris yang dilakukan baru-baru ini adalah merupakan anggota Mujahidin Indonesia Timur yang rencananya akan bergabung dengan kelompok Ali Kalora yang berada di wilayah Pegunungan Parigi hingga Poso. Itu adalah mereka-mereka yang siap bergabung kepada teman-teman yang di atas dengan segala perlengkapannya yang sudah dibersiakan. 5-5-5-nya adalah warga yang berada di Poso. Tangkapnya di Poso ada yang di Palu. Sementara saat ini pihak Polda Sultan masih belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kelima orang tersebut. Dikarenakan pihaknya masih dalam penyelidikan terhadap kelima orang itu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Suha TV News melaporkan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Suha TV,